Jadi sepanjang jalan, bisa dibilang hampir 24 jam dari Palu ke Makassar Itu kita selalu barengan, nih main tunggu-tungguan kayak begini Seru banget Halo semuanya, ketemu lagi bersama Mas Arkan Selamat pagi, siang, sore atau malam, kapanpun kalian nonton video ini Jadi hari ini hari Senin tanggal 11 April 2022 Ini aku berada di Terminal Daya Makassar Rencananya hari ini aku akan menuju ke Toraja dari Makassar Dan, by the way, ini aku baru aja sampai dari Palu ya Naik bis Katulistiwa Trans Dan sebentar lagi kita akan menuju ke perwakilannya Metro Permai Tapi sebelumnya, aku mau kasih lihat kalian dulu Terminal Daya tuh kayak gimana sih, kalau siang hari sekarang jam 11.45 Aku mau kasih lihat kalian bagaimana kondisi Terminal Daya Kalau siang-siang yang panas banget kayak gini tuh kayak gimana Ayo, aku aja kalian muter-muter di Terminal Daya Di Terminal Daya itu ciri khasnya ini ya Di bangunan utamanya Persis kayak Terminal Poris Pelawat Tangerang Dia ada bangunan utamanya yang tinggi seperti ini Ini gentengnya tinggi banget Terus di sebelah sini tuh ada perwakilan-perwakilan bis Terus ada Lita Enko, Karisma, Batu Tumonga, Bintang Prima, Garuda, dan lain-lain Terus di sebelah sini adalah shelternya Tapi kalau siang gini banyak kan mobil pribadi Gak tau lagi pada ngapain Ini sepertinya mobil-mobil travel gitu Soalnya ada papan terayaknya tuh Palopo, Polman, Mamuju, dan kawan-kawan Nah, di sebelah sana di ujung tuh Bis-bis ekonomi yang persiapan berangkat nanti sore Itu kayak ada Padaidi Terus ada Sipatuo, dan lain-lain Itu bis ekonomi Karena biasanya mereka gak punya garasi Jadi parkirnya di sebelah sini Nah, ayo aku aja kalian ke belakang ya Nah, di belakang sini itu ada tempat kir Jadi Terminal Daya ini selain terminal Jadi ada tempat kirnya juga Jadi kalau perpanjang kir dan lain-lain tuh ada di sebelah sini Jadi bis ya, kendaraan angkutan barang atau penumpang Itu biasanya perpanjang kir, urus kir tuh disini Di Terminal Daya Itu mau dari Makassar, mau dari Goa, mau dari Selayar Biasanya datangnya langsung ke sini Karena di Goa tuh ada juga tempat kir Tapi gak besar Makanya biasanya pada larinya kesini Tapi ini kok sepi ya? Mungkin lagi gak ada Ini kali ya? Lagi gak ada yang kir Oke, kita ke ujung sana ya Kalau di sebelah sini tuh tempat parkir Tempat parkir, mobil-mobil, truk-truk, bis-bis Yang gak punya garasi atau gak punya pool Terus juga disini tuh tempat cuci Nah ini ada bis pipos Ini kalau gak ke Mamuju ke Palu ini Yang oren avante, terus biru avante, hijau avante Itu kalau gak mau ke Mamuju ke Palu Ya seperti inilah kondisinya jalanan di Terminal Daya Nah itu tempat parkir Nah itu tempat parkir Jadi dia bersih dulu disini Baru nanti dia ke poolnya Ke garasinya Tuh lagi nyuci tuh Nyuci nya disini Ini ada tempat parkir Bis Ini apa nih? Transport apa ini? Pariwisata kah? Nah ini ada Megamas Ini Megamas Kalau gak ke Sorowako Ke Morwali nih Rolling sih kalau Megamas Nah ini ada 72 Ini ekonomi-ekonomi ke Malili nih 72 Terus ada Si Patuo Ada Mandiri Ada Padaidi Bis-bis ekonomi non AC Nah ini ada Cut list Ciwa Trans Mona Lisa Yang baru aja kita naikin dari Palu Ke Makassar Dia cucinya disini Tuh Wih Cuci Jam berapa ke garasi mas? Langsung Ah ini ke Palu lagi? Gak istirahat satu hari? Tidak Wih Luar biasa Ini ada Padaidi Ini ya ini Megamas Ini Morwali kayak gini Ini Ini Megamas juga Kalau Megamas tuh rollingnya sih Kadang Morwali Kadang Sorowako Tapi Megamas ini penumpangnya Banyak Tapi lebih banyak barangnya Kadang bangkunya tuh kan ada 28 atau 32 ya Itu Bagian belakangnya ini Sampai tulisan We Love Lutim ini Gak ada bangkunya Jadi buat barang Seperti itu Kalau Megamas Nah disini ada Primadona Ini lucu banget Primadonanya pink Ini Primadona Bodinya Evo Lander Gagah Tapi Liverinya Hello Kitty Lucu banget sumpah Terus disebelahnya ada Primadona lagi Ini Primadona yang ini Hijau hitam ini Sepertinya Kepalopo ini Iya Kepalopo Kalau ini yang pink Kadang Kepalopo Kadang Ketoraja Nah Itu ada Primadona lagi Ada yang Badak Itu Nusgem Skania K360 Ini ada juga Red Arwana Skania K360 IB Loh Terus ada Batu Tumonga ini Batu Tumonga ini Toraja Tapi kadang Toraja Kendari juga ini Yang ini nih Kadang rolling Toraja Kendari Loh Biasanya di bagian ujung itu Yang bintang timur Itu tempat buat Maintenance ya Buat ganti-ganti ban kah Ganti apa kah Tapi di ujung sana Tempat yang Megamas tadi juga Itu biasanya buat tempat Penambalan ban Tukang tambal ban disitu Nah disini Truk-truk semua nih Loh Jadi terminal daya ini Emang serba guna ya Gak cuma buat Terminal bis Tapi buat Parkiran truk juga Seperti itu teman-teman Seru sih main kesini Apalagi kalau sore itu Jam-jam Jam 4 Sampai jam 9 malam itu Terminal daya rame banget Sama bis-bis premium Yang Toraja Yang Sorowako Yang Malili Terus Yang Palu Itu seru banget Terminal daya ini Jadi kalau kalian Teman-teman yang suka banget Sama bis Sekali seumur hidup Harus main deh kesini Lihat bis Sulawesi itu Kayak gimana Lucu-lucu Seru-seru Di Jawa kalian gak bisa lihat Bis yang selucu Di Sulawesi Kayak Primadonna tadi Bodinya Evolander Tapi Liverinya Hello Kitty Lucu banget Nah Sekarang kita mau ke Perwakilannya Metro Permai Buat Apa namanya Buat Tuker tiket Karena aku pesannya dari Whatsapp Ke Perwakilannya Oke Kita langsung aja ke Perwakilannya Metro Permai Sekarang kita sudah mau sampai Di Ruko Tapi Bapak-bapak grabnya Aku suruh Puter balik aja Karena ini gak gerak Rukonya tuh masih di depan sana Ini kenapa Macet banget Karena di depan kita ada demo Di bakar ban Di tengah jalan itu Jadi Kasian kalau bapak-bapak grabnya Aku suruh lewat sini Pasti ke jebak macet Jadi aku suruh dia Puter balik ke Arah bandara lagi Nih Demonya di depan kita nih Dua kali kesini Ketemu demo terus Ini dia Demonya nutup jalan ya Terus kita jalan kaki Kesana Kedepan Ya Seratus meteran lah Tiba juga Di Ruko Hasanuddin Commercial Center Ruko HCC Oh ini ada Bintang Zahra nih Pemain baru Makassar Malili Ini ada suite kelasnya Remaja Jaya Wiss Cakep ya Terus ada karisma Nih disini Ini karisma Mangku tanah kayaknya Dan ini dia Perwakilannya Metro Permai Oh ada double decknya dong Semoga nanti Sorry kita dapetnya double deck Atau dapet yang teronton ini Oke kita tukar tiket dulu Jadi kita sudah tukar tiket Ini dia tiketnya seperti ini ya Ini harganya 250 ribu Nopolnya 7558 Wah Ternyata kita dapet yang ini Ini dia 7558 Tuh Tujuannya Toraja Nomor kursinya nomor 2 Nomor 2 tuh ada disebelah Sini Kayaknya Iya Sebelah situ Terus Berangkatnya jam 8 malam Tapi nanti kita jam Tujuan udah disini ya Akhirnya kita naik Trontonnya Metro Permai juga Kalau yang ini udah pernah Berapa kali ya pernah aku naik ini Tapi gak pernah konten sih Wah atasnya kenapa tuh Kesampaian juga naik Terontonnya Metro Permai Airbus 2542 Ini juga langka nih Dia pake koroseri piala emas Ganteng banget Rexus SL 1836 ini Oke Sampai ketemu nanti malam Sekarang aku Mau di perwakilannya Metro Permai dulu Ngedit video bentar Abis itu Mau ke Garasinya Katulistiwa Trans Diajak ketemu sama Ownernya Katulistiwa Trans Sekarang aku ngedit video dulu Sambil nungguin Nanti malam kita berangkat naik Airbus 2542 Mau ke garasinya Katulistiwa Trans Lagi-lagi kita harus melewati demo ya Karena kalau pesan dari Ruko itu Pasti gak ada yang ambil Ini demonya disini Persis di depan Unhas Terima kasih telah menonton! Ini kita diantar sama Itu ownernya Katulistiwa Trans Itu tadi ada drivernya Mona Lisa sama Brabus Dan ini kita sudah di Perwakilannya Metro Permai lagi Nih disini rame nih Remaja Jaya sama Karisma Transport Sudah siap-siap berangkat Jadi Ruko HCC Atau Sanudin Commercial Center ini Walaupun dia sempit ya Tapi ini Bisnya banyak banget Ini disini tuh ada Remaja Jaya Ada Bintang Zahira Ada Karisma Transport Ada Metro Permai Banyak Banyak Aku habis beli handuk Karena lupa Handukku tuh di laundry Jadi ini aku beli handuk Untungnya disebelah perwakilannya Metro Ada kayak gini Sogo Serba Murah Oke sekarang Aku mau mandi dulu Baru kita berangkat ke Toraja Oke aku sudah selesai mandi Dan sekarang Jam 19.34 Ini kondisi di Ruko Hasanudin Commercial Center Ini sekarang Ada Bintang Timur Baru masuk Terus disini ada Karisma Transport Tidak jalan Sepertinya perpal Terus ada Metro Permai Sisanya nih Ini paling depan nih Yang sudah Nyala mesinnya Dia ke Mamuju Mamuju sama Toraja itu Waktu tempuhnya Kira-kira sama ya Dia finish di Mamuju tuh Sekitar jam 5 pagi Pokoknya belum terang deh Sama begitu juga Toraja Tapi Toraja udah agak terang Sekitar setengah 6 Atau jam 6 pagi Jadi lebih Lama Toraja Waktu tempuhnya Karena Toraja tuh Treknya Kayak naik-naik gunung gitu loh Itu daerah tinggi Namanya Enrekang Itu nanti kita lewatin Jadi temen-temen Jangan di skip ya Nontonnya Biar nanti ngerasain Keseruannya kayak gimana Dan ini Sepertinya udah mau berangkat Berangkatnya bareng sih Jem 8 Mamuju sama Toraja Kalau dari Makassar itu Ada Tiga rute Yang hampir Sama Waktu tempuhnya Yaitu Toraja Mamuju Dan juga Palopo Dia berangkatnya juga hampir Balangkan Palopo itu Sekitar jam 8 Sampai setengah 9 Dia berangkatnya Itu bintang timur Yang ujung itu Dia ke Palopo itu Palopo Toraja Mamuju Waktu tempuhnya Hampir sama Jadi dia tiba di Kota tujuan itu Sekitar mau menjelang pagi Jam 5 Sampai jam 6 pagi Seperti itu temen-temen Ini double decknya Gak berangkat hari ini Karena double deck kan BOP Atau biaya operasionalnya Tinggi ya Jadi dia berangkatnya Kalau penumpangnya Banyak aja Misal B1 nya udah gak bisa Nampung penumpang Baru dia Jalan Ini biasanya Kalau ke Toraja Itu weekend Rame nya Jadi Double deck Biasanya Berangkatnya weekend Atau Misalkan disini Gak ada bis lain Baru dia berangkat Seperti itu Temen-temen Dan ini Dalemnya mewah banget sih Bagus dalemnya Oke Sekarang kita tunggu Keberangkatannya ya Jadi yang Manguju dulu keluar Abis Manguju keluar Baru bis yang kita naikin nih Airbus 2542 Dia maju ke depan Oke Kita tunggu Keberangkatannya ya Nah itu yang Manguju Sudah berangkat Ini aku lagi Cas HP dulu Low HP nya Oke Ini bis yang kita naikin Airbus 2542 Sudah dinyalakan Mesinnya Dan ternyata Yang double deck Juga nyala juga tuh Masa iya Hari ini berangkatnya 2 Tapi memang hari ini Rame banget sih Penumpangnya Bisa jadi berangkat Ini sekarang jam Hampir jam 8 Ini kita berangkatnya Jam 8 Dan Oh Rame penumpangnya Jadi ada kemungkinan Double deck nya juga berangkat sih Berarti disini disisakan Unit ini Ini Toraja Ini bisa jadi berangkat Besok pagi nih Ini spesial banget nih Unit ini Rexus XL Eh Rexus SL Buatannya Karoseri Piala Mas Seatnya 2-1 juga Seat jumbo Eh 2-2 nih Seatnya jumbo Soalnya Jadi kelihatannya kayak 1 Sebelas ini Gede banget Kursinya Nah ini berangkat nih Ini Palopo ini 1836 Jadi malam ini 2 Toraja Satu Mamuju Satu Palopo Nah Kalau yang double deck nya ini Dia ada 3 kelas ya Ada yang Slipper Ini Slipper Kalau gak salah Harganya Rp3.50 Terus ada yang ini Ini apa ya namanya ya Bisnis lah ya Bisnis Ini harganya Rp300 Terus yang atas itu Rp2.50 harganya Seperti itu Jadi ada 3 kelas Jangan tanya ada toiletnya Atau enggak Jelas gak ada Seperti itu Kalau yang double deck Oke sekarang kita naik ke bis kita ya Kursinya Jadi di dalam bis ini tuh Totalnya ada 30 kursi Ini di bagian 1 Sampai dengan baris keempat itu Dia seat nya 21 Dan di bagian belakang itu Seat nya 22 Dan ini seat nya enak banget Udah kayak sofa Tebel banget Wah Ini posisi duduk kita Unlimited leg rest Dan Ini nyaman banget Karena ini seperti sofa tuh liat Wah Ini sofa banget sih Tuh Dead leg rest nya panjang banget Dan ini nyaman banget Empuk banget Bener-bener kayak sofa di rumah Dan disini kita bisa atur Dari leg rest nya Bisa kita turun dan naikin ya Bisa kita turunin Bisa kita naikin Jadi selera kita aja Dan kalau di tengah ini enak Kaki kita Los ke depan Dan disini kita mendapatkan Bantal Ada Logonya Metro Permai Ini bantalnya empuk Dan kita mendapatkan selimut Ini selimutnya Bener-bener kayak selimut di rumah Tau gak Wih Lembut banget selimutnya Parah Iya selimutnya enak banget Dan ini selimutnya besar banget loh Wah Wah gokil sih ini Wah parah Ini sih sepanjang jalan Kayaknya aku bakal tidur dah Terus Untuk ngatur Rig landing belakangnya Ini ngaturnya dari sini Tuh Seberapa rebahnya kita Ngaturnya dari sini Iya Akhirnya Kita diberangkatkan Dari perwakilannya Metro Permai Di Ruko Hasanuddin Commercial Center ini Dan Ini ngeluarin bisnya Pasti effort banget sih Karena ini tempatnya Sempit Jadi ini harus Mundur lagi nih Gak muat lagi Iya Ini ada motor di depannya Tapi ya Faktanya Untuk manuver itu Jauh lebih enak Bis Tronton Seperti ini Karena Roda bagian belakangnya Itu ikut belok Jadi itu Mempermudah Dari manuver Bis Ini belok Oh langsung dapet ini Ini sekali dapet sih Ini beloknya nih Wah enak banget Kalau bis yang gak Tronton Itu justru Gak bakal dapet nih Belok begini Karena dia Gak ada ban belakang Yang Ngebantu Manuver Ini kalau Tronton Karena ban belakangnya Dia bisa belok juga Jadi Radius putarnya Jadi makin Sedikit Seperti itu teman-teman Dan ini kita sudah Di jalan raya Oke Kita berangkat Jadi ini kita Melewati jalan Perintis kemerdekaan Gak masuk tol Seperti Borlindo Tapi ini kita lewat Jalan perintis kemerdekaan Kemudian menuju Ke terminal Regional Daya Yang tadi Siang Kita Tour Tour terminal Tadi siang Nah kita akan Menuju ke terminal Daya itu Nah sekarang Kita baru aja Melewati Lampu Merah BTP Bumi Taman Larea Permai Dan Ini kita Ketemu sama Double decknya Borlindo Ini sepertinya Double decknya Ke Palopo ya Ini dia pakai Sasisnya Volvo B11R Dan pakai Bodinya SR2 Double deck Dan ternyata Borlindo juga Ada yang Gak lewat tol ya Kemarin pas aku Naik Bisnya Borlindo dari Garasinya itu Langsung masuk Tol Yang ke Sorwako Ya sekarang Kita sudah Tiba di Pintu masuk Terminal Daya Dan ini ada Bis Lita Enko Ke Toraja Ini sepertinya Ini dia puter Balik Untuk masuk Ke tempat Keberangkatannya Dan sekarang Kita sudah Tiba di Lobby Terminal Regional Daya Dan disini Semua bis Berhenti Untuk Menurunkan Penumpangnya Ini aku gak ngerti Terminal Daya Ini konsepnya Gimana Jadi ini Penumpangnya Disuruh turun Disini Terus Bisnya puter Balik Seperti Bis Lita Yang tadi Kita lihat Di pintu Depan Nanti Bisnya Masuk Lagi Lewat Belakang Jadi Nanti Bisnya Masuk Ke tempat Selter Selter Keberangkatan Yang Tadi Siang Kita sudah Lihat Nah Ini kita Disuruh Turun Disini Jadi Di Kedatangan Terminal Ini Kita Disuruh Turun Dulu Terus Kesana Kita Ketempat Keberangkatannya Dari Sebelah Sini Oke Jadi Kita Nunggu Disini Nanti Bisnya Muter Lewat Sana Ini Bis Lita Enko Toraja Yang tadi Kita ketemu Di depan Dia sudah Muter Kesini Dan Kalau Masuk Ke terminal Ini Kita Bayar Peron Bayar Peron Itu 2000 Rupiah Seperti Itu Teman Teman Nah Ini Ada Bisnya Manggala Trans Rame Banget Pinky Boy Ini Namanya Lucu Ya Bisa Serba Pink Ini Dia Ketor Raja Juga Nanti Kemungkinan Kita Ketemu Dia Di Jalan Jadi Seperti Inilah Terminal Daya Makassar Kalau Malam Kalau Udah Bis Toraja Yang Masuk Hedon Hedon Bisnya Ini Salah Satunya Ini Kalau Kita pulang Dari Toraja Naik Itu Gimana Lucu Nggak Nah Itu Double Deck Metro Permai Kenceng Banget Jalan Dia Muter Kesana Terus Masuk Kesini Jadi Seperti Itu Teman Teman Dulu Sih Gak Begini Sih Gak Tau Kenapa Sekarang Disuruh Turun Di Depan Kayak Tadi Menyenangkan Banget Terminal Daya Itu Kalau Malam Cuci Mata Kenapa Dia Mutar Dari Sana Karena Disini Takutnya Mentok Mentok Langsung Masuk Dari Situ Tokotnya Mentok Jadi Kalau Double Deck Itu Dia Muter Dulu Ke Ujung Sana Baru Nanti Balik Kesini Baru Dia Mundur Parkir Ya Kayak gini Diturunin Dulu Suspensinya Tuh Diturun Saturun Turun Ya Nah Ini Borlindo Yang Tadi Ketemu Nah Kalau Bis Kita Langsung Dari Situ Gak Pake Muter Dulu Karena Dia Gak Double Deck Sekarang Kita Naik Lagi Ke Bis Kita Ya Naiknya Dari Belakang Sini Bisa Ini Dia Tempat Kita Oke Setelah Naik Semua Kita Langsung Berangkat Lagi Nah Nah Ini Sebelah Kita Ada Double Deck Primadona Yang Livri Parimanta Itu Lagi Nunggu Penumpang Sepertinya Dan Di Depan Kita Ada Borlindo Yang Kepalopo Lagi Nunggu Penumpang Juga Ini Biasa Disini Pada Ngetem Di Depan Transmart Dan Sekarang Kita Sudah Mau Melewati Batas Kota Dari Kota Makassar Dan Kita Akan Melewati Underpass Ini Underpass Adalah Perbatasan Antara Makassar Dan Juga Maros Dan Di Atas Dari Underpass Ini Kalau Belok Kanan Itu Ke Bandara Sultan Hasanuddin Jadi Ini Apa Ya Bisa Dibilang Underpass Ini Perbatasan Kota Makanya Orang Orang Sini Nyebut Underpass Ini Adalah Batas Kota Jadi Teman Teman Misalnya Ngebis Atau Lagi Di Makassar Ngedenger Orang Ngomong Batas Kota Batas Kota Ya Ini Batas Kota Antara Makassar Dan Juga Maros Dan Di Sebelah Kiri Kita Ini Adalah Roti Maros Fitri Ini Tempat Berhentinya Dari Bis Primadona Jadi Semua Bis Primadona Sebelum Perjalanan Dia Mampir Dulu Ke Roti Maros Fitri Dan Juga Futri Nanti Ada Di depan Lagi Namanya Roti Maros Futri Itu Tempat Pemberhentiannya Dari Bis Primadona Jadi Bis Sulawesi Yang Start Dari Makassar Pasti Berhenti Dulu Di Roti Maros Teman Teman Sekarang Jam Sembilan Malam Ini Kita Tiba Di Roti Maros Jadi Kalau Di Sulawesi Itu Ciri Khasnya Adalah Ketika Baru Berangkat Dari Makassar Itu Semua Bis Yang Start Dari Makassar Itu Singgah Di Roti Maros Nah Kalau Metro Permai Ini Dia Singgahnya Di Roti Maros Namanya Roti Maros Setia Kawan Satu Jadi Roti Maros Tempat Singgah Sebelum Kita Meninggalkan Makassar Dari Tempat Start Jadi Tempat Buat Berhenti Beli Oleh Oleh Nah Itu Sudah Ciri Khas Dari Bis Di Sulawesi Kalau Start Dari Makassar Oke Sekarang Kita Langsung Aja Kedalam Roti Maros Kita Lihat Ada Apa Aja Di Roti Maros Setia Kawan Satu Ini kita Disini Bersama Double deck Metro Permai Yang tadi Startnya Barang dari Perwakilan Dan Di belakang Juga ada Pipos Ini pipos Sepertinya Ke Mamuju Harusnya Ke Mamuju Oh iya Oh iya Kemamuju Ini Dan Ini dia Roti Maros Setia Kawan Marmut 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 Nara Yang punya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya